...dari pasangan calon... ...arkis dari... ...sepekan menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang, Gubernur Kaltim saat ini, Awang Farouk Ishak, menggelar fokus grup diskusian. Dalam kegiatan ini, Awang mengajak untuk tetap menjaga kondusivitas pasca pembungkutan suara. Namun dalam pernyataannya, justru Awang masih belum percaya bahwa Isran Nur memenangi Pilgub kali ini. Pada awal diskusi, sempat terjadi situasi yang memanas, sebab Awang Farouk ingin memperlihatkan video paslo nomor 3 yang diduga melakukan pelanggaran. Namun hal ini langsung disanggah oleh tim paslo nomor 3 yang hadir dalam kegiatan tersebut. Awang tidak percaya dengan hasil quick count yang memenangkan pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi. Isu Manipolitik kembali dibahas pada agenda yang dihadiri TNI, Polri, KPU, dan Bawastu tersebut. Jadi yang dibeli oleh Manipolitik itu adalah quick count-nya. Sehingga sekarang seluruh Indonesia harus percaya dengan quick count. Terbetulnya opini sekarang di seluruh Indonesia, pemenang Pilgada Kalimat Tertibur adalah nomor 3. Itu quick count yang memulai ulang. Manipolitiknya Pak jelas, orang kaya yang bisa. Tadi disebut kejantur kebusan. Saya pandang kalau ada hanya bisa meninjau pakai bus. Ini calung kebunuhnya pakai helikopter. Punya pesawat lagi. Bayangkan. Mana ada calung kebunuh Indonesia yang sekaya nomor 3 di Indonesia ini. Namun pihak dari Isran Hadi menyanggah pernyataan tersebut. Menurut mereka, kemenangan Isran Hadi saat ini bukan tanpa alasan atau ada permainan. Banyaknya jumlah pemudik dan juga pemilih yang belum menentukan pilihan menjadi dasar bahwa suara Isran Hadi bisa meningkat. Sekarang yang menuduh bahwa kemenangan ini karena manipolitik, itu silahkan laporkan saja ke pihak yang berwenang dan silahkan dibuktikan. Kalau tidak terbukti dan memang sampai saat ini, saya meyakini begini. Kenapa mereka melempar ini ke media, ini lebih pada penggiringan opini. Bisa jadi memang yang melemparkan ini ke media, ini karena memang tidak punya bukti. Sehingga yang bisa mereka lakukan ini hanya mendelegitimasi kemungkinan kemenangan pasla nomor 3. Dengan adanya kegiatan ini, semua pihak juga melakukan evaluasi terkait kinerja KPU dan Bawaslu. Namun kegiatan Pilgub kali ini masih belum tuntas sehingga hasil penetapan nanti dilaksanakan tanggal 9 Juli 2018. Ini prediksi akan ada banyak masa yang datang pada hari tersebut. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, Ainyus melaporkan. Intimidasi